Dua pengeroyok mahasiswa Universitas Islam Al-Azhar Indonesia hingga tewas ditangkap saat mengantar korban ke rumah sakit pusat Pertamina selasa malam 6 Desember. Kasus Traskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Budi Irawan Rabu 7 Desember mengatakan kedua tersangka EZ dan Dekah juga merupakan mahasiswa Universitas yang sama, namun beda fakultas. Menurut Budi, kasus ini berawal dari hilangnya helm milik EZ di parkiran universitas. Saat ditanya kepada tukang parkir, diketahui ciri-ciri pelaku yang mengarah kepada Ahmad Yoga Afudoli, 19 tahun. Korban merupakan mahasiswa di Fakultas Teknik Informatika semester 3 di Universitas yang sama. Ketika bertemu korban, pelaku langsung menanyakan helmnya, namun dibantah hingga terjadi cek cok mulut. Pelaku kemudian mengeroyok korban di lapangan bola hingga tewas. Budi mengatakan kedua pelaku dijerat pasal 170 KHP, junto pasal 351 KHP, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, SutioposkotaTV melaporkan.